Halo, selamat datang, ketemu lagi dengan kami di Ancol TV Saya sekarang berada di satu tempat yang luar biasa Nanti kita akan pupas, jadi namanya tempatnya adalah konsumasi di siwat Ancol Banyak hal yang akan kita pupas nanti ya Bagaimana cara kasih makan burung-burung ini Nanti si Bunda jadi belakang saya juga ada Pak Agus Ada Pak Agus, ada Pak Agus, nanti kita akan coba Kita akan bahas konsumasi yang lupa Ikuti terus di Ancol TV ini Dan jangan lupa Ancol TV, Smart and Fast Terima kasih telah menonton! Ini untuk minumnya ya? Ini untuk makannya ya Jadi ini harus terantuk rata, buburnya, biar ngembangnya sempurna Jadi tidak ada gumpalan Pak Kalau ada gumpalan-gumpalan untuk masing-masing ini nanti lakukannya Nggak mau dia? Di pencernaannya malah jadi ini terlalu kasar Oke Karena kan usianya ini masih baby ya Baru ada yang kemarin baru lahir Berarti sekarang usianya baru 2 hari Dan ada yang seminggu katanya Usia seminggu sekitar 8 harian Jadi ini Pak Adi sedang ngasih makan Persiapan Persiapan ya Persiapan untuk membiarkan makan Untuk baby ya Baby apa namanya Pak? Baby Paru Bengkok Paru Bengkok Itu ada Kakak Tua Alba Dan ada Makau Green Wing Makau Ini makannya apa ini Pak? Ini makannya bubur Jadi bubur itu dari biji-bijian Pak Jadi dari biji-bijian Yang sudah dihaluskan Nah kemudian dijadikan satu Ada beberapa vitamin di dalamnya Nah itu yang nanti kita pakai Oke Oke Sekarang siapan untuk pemberian makan Baby Jalak Bali Karena mereka pemakan serangga Jadi kita siapkan serangganya itu jangrik Untuk pemberian makannya Nanti ada jangrik Ada keroto Sama ada ulat Ulat Hongkong Ini jangrik Ini jangrik Pak Ini jangriknya juga Harus kita potong kakinya Supaya Nanti tidak membuat luka Di pencernaannya Bibi-bibinnya Kalau beri makan Berapa saja Pak? Kalau pemberian makan itu Dimulai jam 6 pagi Dengan interval waktunya Sekitar 2-3 jam Oke Setelah 2-3 jam Kita kasih makan lagi Makan yang sama atau? Makanannya sama Kalau untuk Jalak Bali Pemberian makannya dengan serangga Kalau untuk Paru Bengkok Makau sama Kakak Tua Dengan bubur Bubur? Jadi masing-masing ya? Masing-masing Malam juga sama? Malam sama Jadi intervalnya itu dari jam 6 Nanti dia jam 8 Setelah jam 8 jam 10 Setelah jam 10 itu jam 12 Kemudian kita makan lagi jam 2 Setelah jam 2 nanti jam 4 Jam 4 jam 6 jam 6 jam 8 Kemudian yang terakhir Kita kasih interval mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11 malam Terakhir pembelian makan Itu makanannya Ada nutrisi-nutrisi begitu atau bagaimana? Ya ini kalau kayak pemakan serangga Ini di dalam jangkriknya sudah tergantung sekitar macam nutrisi Amis Terus kalau untuk yang bubur Itu sudah memang kandungannya Dari biji-bijian Terus sudah juga ada vitamin di dalamnya Yang diolahan bubur tersebut Oke 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 Nanti bisa dilihat Buburnya ya? Bisa saya ambil jenisnya Oke Ini berapa banyak kadarnya bang? Untuk berapa atau gimana? Nanti masing-masing PB nanti dilihat Kalau yang baru lahir Jadi kita pakai sepet yang 5 mili Jadi maksimal sekali pembelian makan 5 mili nanti Maksimal ya? Maksimal untuk yang baby usia di bawah 7 hari Nah kalau yang sudah di atas 7 hari Biasanya kita 10 mili 10 mili Kalau sudah 2 minggu lebih Itu biasanya bisa sampai 30 mili sampai 55 mili Sekarang kita akan memberi makan untuk burung yang pemakan serangga Yaitu jalak bali Salah satu burung yang memang sudah dilindungi oleh negara Burung yang merupakan endemik dari Pulau Wali Pulau Dewata Dan menjadi ikonik di sana Nah karena mereka sudah terancam punah Kita sebagai salah satu lembaga konservasi Ikut melestarikan Ikut mengembang biakan Dan ikut membudidayakan Nah kami sudah berhasil untuk Pengembang biakan dari Jalak Bali Dan sekarang kita akan melakukan proses pemberian makan Baby Jalak Bali Yang usianya sekitar 10 hari Nah makanannya yaitu dari serangga-serangga Seperti ulat lompong Nah kemudian ada jangkrik Jangkrik ini sudah kita potong Ekornya Sama kaki-kakinya Nah kemudian ada keroto Keroto yang nanti akan kita makan Oke sekarang kita let's go pemberian makan Cara kembali Ini di pelakang betul-betul ya Pak Jadi diperhatikan semuanya ya Benar perjaga, kebersihannya Sehat perungnya Ini sudah kita berbeda Semuanya apa Pak? Kita butuh Perhatian lebih Karena mereka itu Sekarang kita akan pemberian makan Baby Makau Setelah kita lihat tadi proses Mencampurkan bubur yang ini dengan air panas Nanti kita lihat setelah Cukup hangat Baru kita bisa kasih makan ke Bibi-bibinnya Dan kita perhatikan jangan terlalu panas juga Karena biasanya Pada saat kita memproses bubur Pada saat pertama kita memang harusnya yang air panas Yang akan lebih bagus untuk mereka proses Pencampuran Nah setelah menunggu dingin Nah mungkin baru nanti kita akan mencoba pemberian makan Sudah mulai terlihat buru jalungnya Sudah mulai terlihat Oh istilahnya buru-buru jarum Ini istilahnya buru jarum Nah kalau ini istilahnya buru kapas Pak Tadi ya kecil tadi ya Ini masih prosesnya masih buru kapas Setelah buru kapas Nanti akan keluar buru jarum Buru jarum Nah ini sudah mulai proses buru jarum Kata Tua Alba Dari Maluku Maluku? Asli Maluku berarti Mete Indonesia Timur ya betul Ini burung dari Indonesia Dan mereka sudah dilindungi Sudah terancam puna Sudah terancam puna Sudah masuk ke apendik Jadi ini salah satu program kami Sebagai lembaga konservasi Untuk ikut melestarikan Mereka memang harus kita jaga Kita lestarikan Sampai nanti Anak cucu kita masih tetap bisa melihat mereka Tidak terancam punah Kita akan memberian makan Baby jalak bali Nah ini baby yang sudah Dilindungi oleh negara Bisa kita kembang biarkan Di lembaga konservasi Dari Taman Imbian Jaya Adal Oke sekarang kita mulai Mereka akan langsung Membuka mulutnya Kemudian makan Nah langsung disuap-suapin Ke baby-babynya Mereka akan makan dengan lahap sekali Mereka makannya lahap sekali Pemberian makannya secukupnya Sekitar mungkin 5-6 suapan Sampai mereka cukup kenyang Nanti mereka akan tidak Minta makanan lagi Ini mungkin sekitar Sudah 3-4 suapan Sudah terlipat Sudah cukup kenyang Tapi kalau masih meminta Kita masih coba kasih makan Sudah cukup kenyang Langsung diem dia Pak ya Ya kalau sudah kenyang Mereka akan Tidak meminta makan lagi Tapi teriak-teriak Teriak-teriak Mereka masih meminta Kalau makin meminta Kita kasih suap lagi Dan untuk kemudian makan juga Kalau Jalak Bali terkenal apanya ya Pak ya Kalau Jalak Bali itu Salah satu Hewan yang Terkenal untuk Kicauan Kicauannya sangat Variasi Merdu Jadi Masih family burung jalak Jadi kalau burung jalak itu kan Ada jenisnya Ada banyak Jalak Bali Jalak Suren Ada jala putih Mereka memang terkenal Kicauannya yang luar biasa Kicauan-kicauannya Nah itu yang di penghobi Burung kicau Itu menjadi salah satu kolektor Oke 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 Sudah rasa ya Sudah rasa ya Ya Nah Ini usianya mau 2 bulan 2 bulan segini Ini kelahiran di bulan Desember Makanya manja sekali Jadi kalau Naka Tua kan jenisnya banyak Yang terlaluan kita kan jambung kuning Kalau ini jambung yang putih Putih Halalba 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 Agus 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 Halo di Yosendrim Samudra di Siwa Tancol nanti kita sama-sama menggali tentang edukasi di Samudra dan edukasi-edukasi di Samudra dan di Siwa Tancol sampai ketemu lagi HancolTV, maaf dan pan halo